Pemirsa calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan mengaku puas dengan debat perdana yang digelar KPUD DKI Jumat malam kemarin. Bersama pasangannya, Anies akan melakukan evaluasi agar dapat tampil lebih baik pada debat selanjutnya. Di hadapan pendukungnya, pada saat 2 siang, Anies menyampaikan apresiasi kepada tim sukses yang telah mempersiapkan materi debat secara matang. Meski tak memiliki persiapan khusus saat debat, ia dan Sandi agak mengaku puas dengan penyampaian visi misi bidang sosial dan ekonomi dalam debat perdana kemarin. Menjelang debat kedua, 27 Januari mendatang, Anies dan Sandi akan mempersiapkan materi lebih matang sehingga masyarakat dapat memilih secara objektif. Tadi malam kita berkumpul sama-sama, kita merasa alhamdulillah puas, jadi tim juga tidak cepat-cepat pulang, masuk pada ngumpul. Nomor satu, saya ingin sampaikan apresiasi pada seluruh jajaran tim kita yang menyusun, menyiapkan data-data, menyiapkan fakta-faktaan, itu tidak membantu sekali. Tadi malam berdua kita sama-sama suburan kecil di Bidakara. Nah insya Allah hari-hari ke depan baru kita ngobrol lagi untuk mereview sama-sama debat sekali sumpersiapkan. Karena kalau mau evaluasi bukan sekedar ingatan kita, tapi kita akan pasang rekamannya, kita akan lihat sama-sama, kita lihat di mana lebihnya, di mana kurangnya.